Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Secara default Untuk OJS 3 Itu Untuk referensinya Itu tidak dikelihatkan Atau ketika kita upload Artikel Maka disitu tidak terlihat Untuk referensinya Disini di halaman ketika di klik Judulnya tidak terlihat Bagaimana sebagai admin Kita men-settingnya agar terlihat Kita masuk pada Admin jurnalnya Admin manager pada jurnalnya Lalu kita menuju Ke bagian Setting Kalau kita sudah login Biasanya langsung Masuk pada bagian Di halaman ini Setelah itu kita masuk Ke bagian setting Lalu Workflow Ya disini kita klik Ya disini ada Di atas ini ada bagian Yang bisa Kita lihat Ya ada Komponen Submission Review Publish Library Email Kita pilih yang Submission Ya Lalu kita menuju ke bawah Terus ke bawah Nah Di bagian di bawah Disini ada Reference Ya dicari aja Reference Lalu kita klik disini Untuk enable Untuk diaktifkannya Submission formnya Kita klik Nah ini bisa Record Ya ini Nanti kalau misalnya Wajib diisi Kita klik Atau kalau tidak Wajib diisi Ya kita biarkan saja Ya paling enak ya Dibiarkan saja ya Biar tidak terlalu Kita harus mengisi Kalau misalnya lupa Save aja Ya ini sudah Tersave Oke sekarang Kita coba Kita coba Salah satu Yang Sudah pernah Kita upload Ya Di back issue Lalu disini Kita coba Lihat Submission Di metadata Ya disini Sekarang ada Reference Ya ini Yang kita Ketikkan Coba kita sekarang Masukkan referensinya Masukkan Disini Lalu Sekarang Extract And save Ya sudah Di save Dan sudah Di extract Lalu kita tutup Kita lihat sekarang ya Di bagian depan Ya sekarang Sudah muncul Di bagian disini Terima kasih Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh